Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan merekomendasikan 4 wisata di PIK yang patut kalian kunjungi ketika liburan. Buat yang belum subscribe, silahkan di klik dulu ya tombol subscribe-nya, supaya kalian gak ketinggalan info-info tempat wisata yang hits dan pastinya menyenangkan. Langsung saja, ini dia 4 destinasi wisata di PIK. Yang pertama adalah wisata La Riviera. Kalau kamu ingin merasakan suasana Eropa tanpa harus jauh-jauh ke sana, ada tempat yang bisa jadi pilihan, namanya wisata La Riviera yang berlokasi di PIK 2. Tempat ini adalah kawasan Ruvio yang didesain seperti bangunan-bangunan di Eropa, mirip-mirip seperti di Amsterdam, Belanda. Kamu bisa melihat jembatan-jembatan cantik, kanal-kanal yang bersih, dan patung-patung yang artistik. Pokoknya tempat ini sangat instagenik dan menyenangkan. Salah satu daya tarik pusata La Riviera adalah wahana perahu yang ada di kanal. Kamu bisa naik perahu gondola yang mirip dengan yang ada di Venezia. Harganya juga terjangkau cuma Rp35.000 saja. Kamu bisa menikmati pemandangan sekitar sambil bersantai di atas perahu. Kalau mau lebih seru, kalian datang ke sini dengan orang terkasih seperti keluarga, teman, atau pasangan kalian oke? Kalau kamu lapar, kamu nggak perlu khawatir. Di wisata La Riviera ada banyak tenan yang menjual makanan dan minuman yang enak-enak. Kamu bisa memilih sesuai selera, mulai dari yang manis, asin, pedas, hingga sehat. Ada juga yang halal dan vegan. Salah satu yang paling populer adalah kue cubit yang lembut dan legit. Kamu bisa pilih topping sesuka hati, mulai dari coklat, keju, hingga Oreo. Rasanya pasti bikin nagih. Wisata La Riviera buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jika ingin menikmati pemandangan yang paling bagus, datanglah sore atau malam hari. Kamu bisa menyaksikan sunset yang indah di sore hari. Apalagi kalau kamu naik perahu, pasti romantis banget. Malam harinya tempat ini juga nggak kalah cantik. Banyak lampu-lampu hias yang berwarna-warni dan menghiasi sekitar kawasan tempat ini. Cahayanya yang memantul di air kanal menjadikan suasana tambah gemerlap. Nggak perlu bayar tiket masuk jika kalian datang ke tempat ini. Cuma bayar parkir aja, itu pun gratis. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ajak teman-teman atau keluarga kamu untuk liburan ke wisata La Riviera. Nomor 2, ada wisata Pantai Aloha. Siapa bilang harus ke Hawaii atau Bali untuk menikmati pantai yang indah dan eksotis. Di pinggiran Jakarta ada tempat wisata yang bisa memuaskan hasrat kamu untuk berlibur di pantai. Namanya wisata Pantai Aloha yang berlokasi di Peak 2. Tempat ini adalah destinasi kuliner dan rekreasi menawarkan nuansa pantai tropis dengan hamparan pasir putih sepanjang 4 km. Kamu bisa bersantai di kursi berpayung, bermain pasir, berenang di kolam, atau berfoto di spot-spot foto menarik yang ada di sini. Salah satu keunggulan wisata Pantai Aloha adalah tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Kamu hanya perlu membayar parkir kendaraan pribadi jika membawanya. Selain itu, kamu juga harus follow akun Instagram Aloha Peak sebagai syarat untuk masuk ke area Pantai Aloha. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pada hari libur, seperti Sabtu atau Minggu, tempat ini menjadi favorit dan pastinya ramai dikunjungi. Di wisata Pantai Aloha, kamu bisa menemukan berbagai tenan kuliner yang menyajikan makanan dan minuman yang lejat dan variatif. Ada yang lokal, internasional, hingga produk UMKM. Kamu bisa makan di tepi pantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dengan pemandangan pantai yang mempesona. Kalau kamu datang bersama anak-anak, kamu juga bisa membawa mereka ke playground yang ada di wisata Pantai Aloha di sini. Di sini ada berbagai permainan yang seru dan aman untuk anak-anak, seperti ayunan, juga jungkit, dan perosotan. Anak-anak pasti senang bermain di sini sambil berinteraksi dengan teman-teman dan suasana yang baru. Kamu juga bisa mengawasi mereka dari jarak dekat sambil menikmati setangkir kopi atau teh. Wisata Pantai Aloha juga sangat cocok untuk kamu yang suka berfoto. Ada banyak spot foto yang instagramable dan unik di sini, seperti patung-patung hewan, kursi-kursi berwarna-warni, dan papan bertuliskan Aloha, yang ikonik. Kamu bisa berpose di sini dengan latar belakang pantai yang cantik. Jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen berharga kamu bersama keluarga atau teman-teman di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga atau teman-teman kamu untuk liburan ke wisata Pantai Aloha. Pasti seru dan menyenangkan. Di nomor tiga ada wisata Kop at Batavia Peak. Kalau kamu suka banget kulineran, street food ala Korea, tapi gak punya waktu buat pergi ke sana, ada tempat yang bisa jadi solusi nih. Namanya Wisata Kop at Batavia Peak, yang berlokasi di Peak 2. Tempat ini adalah spot kulineran dan nongkrong baru di sekitar kawasan Pantai Indah Kapu. Didesain dengan konsep bangunan dan tata ruang ala Los Angeles, Amerika Serikat. Tempat ini bikin kamu merasa seperti di negeri Paman Sam. Salah satu kelebihan wisata Kop at Batavia Peak adalah gak dikenakan biaya masuk alias gratis. Kamu cuma perlu bayar parkir kendaraan pribadi kalau bawa mobil atau motor. Selain itu, kamu juga harus follow akun Instagram Kop at Batavia Peak sebagai syarat untuk masuk. Tempat ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Di Wisata Kop at Batavia Peak, kamu bisa menemukan banyak tenan kuliner yang menyajikan makanan dan minuman yang enak dan variatif. Ada yang lokal, internasional, hingga produk UMKM. Kamu bisa makan di area indoor atau outdoor yang nyaman. Di sini kamu bisa kulineran sambil menikmati semilir angin dan pemandangan laut yang indah. Beberapa tenan yang populer dan recommended di sini antara lain. Gelato Secrets. Kalau kamu pengen menyegarkan tenggorokan dengan es krim lejat, kamu bisa mampir ke Gelato Secrets. Di sini ada lebih dari 20 varian gelato dan serbet yang bisa kamu pilih. Harganya mulai dari Rp35.000 per cupnya. Selanjutnya ada Pizza Dealer. Kalau kamu suka pizza, kamu wajib coba pizza dealer yang punya konsep American Style. Di sini kamu bisa pesan pizza dengan topping sesuai selera. Mulai dari temperoni, cheese, hingga truffle. Harga mulai dari Rp75.000 per slice-nya. Oyster Dealer. Kalau kamu penggemar seafood, kamu gak boleh lewatkan oyster dealer yang menyajikan kerang tiram segar dengan saus pilihan. Kamu bisa pilih saus namjin yang pedas, asam manis dan gurih. Atau saus mango, salsa yang manis, asam dan gurih. Harganya Rp150.000 per kilogram. Wisata Cop at Batavia Peak juga sangat cocok untuk kamu yang hobi berfoto. Ada banyak spot foto yang instagramable dan unik di sini. Seperti patung-patung hewan, kursi-kursi berwarna-warni, dan papan bertulisakan Cop at Batavia Peak. Yang ikonik. Kamu bisa berpose di sini dengan latar belakang laut yang cantik. Jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen berharga kamu bersama keluarga, teman, dan pasangan tercinta. Yang keempat. Ada wisata pancoran Chinatown Peak. Jika Anda ingin merasakan suasana seperti di China, tanpa harus terbang ke negeri tirai bambu, Anda bisa mengunjungi pancoran Chinatown Peak yang berlokasi di Peak 2. Pancoran Chinatown Peak adalah sebuah kawasan wisata kuliner yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman khas Tionghoa dengan nuansa arsitektur dan dekorasi yang kental dengan budaya China. Di sini Anda bisa menemukan berbagai kiosk yang menjual cakwe, kopi, gado-gado, dessert, dan masih banyak lagi. Selain itu, Anda juga bisa berfoto-foto di berbagai spot foto yang menarik yang ada di kawasan ini, seperti gapura, diorama, mural, dan lain-lain. Pancoran Chinatown Peak juga menyediakan bis untuk mengantar Anda berkeliling kawasan ini dengan nyaman dan menyenangkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan di Chinatown Peak. Yang pertama, menikmati kuliner khas Tionghoa. Salah satu daya tarik utama dari pancoran Chinatown Peak adalah kuliner khas Tionghoa yang lejat dan variatif. Anda bisa mencetipi berbagai menu yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, seperti kopi, es, takki, yang sudah berdiri sejak tahun 1926, gado-gado petojo, yang sudah ada sejak tahun 1975, dan Hammy House yang menyajikan hidangan vegetarian. Anda juga bisa mencoba cakwe kartong, yang memiliki adonan campuran ayam dan udang yang gurih, jumbo dessert yang menyegarkan, dan masih banyak lagi. Anda bisa menemukan semua kuliner ini di berbagai kiosk yang tersebar di kawasan Chinatown pancoran ini. Yang selanjutnya, berfoto-foto di spot-spot foto yang menarik. Selain kuliner, pancoran Chinatown Peak juga memiliki spot-spot yang menarik, yang bisa dijadikan sebagai latar belakang foto Anda. Anda bisa berfoto di Gapura yang menggambarkan kesan dan nuansa Cina yang khas, diorama yang menceritakan tentang budaya dan sejarah pancoran, mural yang menggambarkan tentang aktivitas masyarakat Cina, dan lain-lain. Anda bisa juga berfoto di depan bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur dan warna yang khas seperti di Cina, seperti pagoda, lampu merah, dan gerobak. Anda bisa mendapatkan banyak foto yang instagramable di kawasan ini. Selanjutnya, berkeliling dengan bis. Jika Anda ingin berkeliling kawasan pancoran Chinatown Peak dengan lebih mudah dan nyaman, Anda bisa menggunakan bis yang sudah disediakan oleh pengelola. Bis ini akan mengantar Anda ke berbagai sudut kawasan ini dengan gratis. Anda bisa menikmati pemandangan dan suasana kawasan ini dari dalam bis yang didesain unik dan lucu. Anda juga bisa berhenti di tempat-tempat yang Anda inginkan dan melanjutkan perjalanan Anda dengan bis lainnya. Pancoran Chinatown Peak adalah tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berwisata kuliner dan budaya dengan nuansa Cina. Anda bisa mengunjungi kawasan ini setiap hari dari pukul 9 pagi hingga jam 11 malam dengan gratis. Anda bisa mengakses kawasan ini dengan mudah karena berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2, Kamalmuara, Jakarta Utara. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi pancoran Chinatown Peak dan rasakan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan di sini. Itulah 4 tempat wisata di Peak yang bisa jadi tujuan wisata Anda bersama keluarga dan pasangan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like, dan share. Jika ada kritik dan saran silakan isi di kolom komentar. Tetapi channel 1F My Adventure.